oke kawan hari ini kita kedatangan paket yang sudah ditunggu-tunggu ya ini mimis slug yang saya pesat dari toko online kita akan coba unboxing hari ini seperti apa bentuknya serapi atau tidak oke langsung saja kita unboxing ya oke lumayan bagus bungkusnya tebal lebih aman mimisnya dalam pengirimannya nah seperti ini bentuknya kawan isinya 350 beratnya sekitar 16,97 ya kalau dibulatkan ya 17 screen oke kita buka seperti apa bentuknya oke seperti ini bentuknya ya cukup rapi ya kita ambil random seperti ini bentuknya ini bentuk kroknya cukup rapi ya cukup rapi oh iya dia depannya tidak hollow point ya dia tidak hollow point mungkin jadi tajam lurut tajam ya bentuknya cukup rapi coba kita ukur ya coba kita ukur diameternya sekitar ini 4,4 sekitar 4,4 ya 4,4 coba kita ambil random seperti ini ya cukup rapi ya karena kemungkinan ini mimis impor jadi bentuknya seragam harganya pun murah dapatnya pun banyak 350 butir cukup bagus mimisnya ya coba kita bandingkan dengan NSA 20 grain seperti apa perbedaannya oke oke ini NSA 20 grain bentuknya lebih panjang ya dia lebih panjang dan hollow point oke kita coba bandingkan dengan mimis spot on kita bandingkan bentuknya oke yang yang sebelah kiri spot on yang kanan NSA ya sama-sama rapi ya sama-sama bagus coba kita bandingkan tingginya ya oke oke tingginya seperti ini tidak begitu jauh berbeda ya karena 20 grain dengan 17 grain cuma beda 3 grain ini NSA ini NSA NSA 20,5 grain yang ini spot on oh iya panjangnya belum diukur ya kita ukur panjangnya 7,8 mili 7,8 mili sedangkan yang NSA ini NSA 20 grain oke kita ukur panjangnya panjangnya 8,6 milimeter cuma beda sedikit ya tadi 7,8 ini 8,6 oke sekian reviewnya kawan mungkin untuk akurasi dan daya dobraknya kita akan review di lain video ya kita akan lihat bagaimana akurasinya bagaimana daya dobraknya namis ini tidak halopoid ini mungkin untuk menghancurkan benda keras untuk merusak tulang mungkin oke kawan sekian dulu reviewnya isi 350 butir beratnya 16,97 grain hampir 17 grain cukup berat ya bagus untuk long range juga 1,1 gram mimis yang di atas 1 gram itu termasuk mimis yang berat kawan jadi sudah cukup untuk kaliber 177 untuk kaliber 4,5 sudah cukup berat ya oke sekian reviewnya kita coba akurasi dan daya dobraknya di lain kesempatan oke sampai jumpa